Andorra atau Kerajaan Andorra adalah salah satu negara terkecil di benua Eropa yang terletak di jantung pegunungan Pirineas. Negara kecil ini memiliki salah satu sejarah dan budaya paling unik di Eropa, yang memiliki banyak informasi menarik yang tidak pernah Anda duga. Malau pun kecil, negara ini kaya akan sejarah dan budaya, dan memiliki pemandangan yang menakjubkan, serta memiliki resors ski yang terkenal, perbelanjaan bebas pajak, hingga festival yang semarak dan keajaiban tersembunyi lainnya. Meskipun kecil, menurut beberapa perkiraan, negara ini disebut-sebut sebagai negara tertua ke-14 di dunia. Dalam segi pemerintahan, negara ini tergolong cukup unik, yang beda dari negara lain pada umumnya. Selama lebih dari 700 tahun, Andorra diperintah bersama oleh pemimpin Perancis dan uskup Spanyol di Urgel. Andorra merupakan negara dengan sistem parlementer yang bercorak di arki, yakni dipimpin oleh dua kepala negara yang disebut pangeran, yaitu dari Presiden Perancis dan dari uskup Urgel, tetapi perannya hanyalah kehormatan. Sedangkan kepala pemerintahan di jabat perdana menteri yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan luas total hanya 468 km persegi, Andorra merupakan negara terkecil ke-6 di benua Eropa dan negara terkecil ke-16 di dunia. Andorra adalah negara yang tidak memiliki akses ke laut, di mana negara ini dikurung oleh daratan negara Spanyol dan Perancis. Penduduknya juga tidak terlalu banyak, hanya sekitar 82.000 jiwa, yang sebagian besar berasal dari Spanyol. Oleh sebab itu, negara ini menjadi negara terkecil ke-11 di dunia berdasarkan jumlah penduduk. Meski begitu, jumlah turis yang datang ke negara ini, 130 kali lebih banyak dari jumlah penduduknya, yaitu sekitar 11 juta turis setiap tahunnya. Dalam segi budaya, masyarakat Andorra secara tradisional memiliki tradisi penamaan matriarkal, yang mencerminkan pentingnya garis keturunan ibu. Mereka menggunakan nama belakang ibu sebelum nama ayah di setiap nama mereka. Karena sebagian besar daratannya merupakan pegunungan, tidak heran jika kota-kota di negara ini terletak di dasar lembah. Bahkan ibu kotanya Andorra La Vella, merupakan ibu kota tertinggi di benua Eropa, dengan ketinggian 1023 meter di atas permukaan laut. Di kota Andorra La Vella ini, terdapat pula kota tua yang dikenal sebagai barri antik. Barri antik adalah kawasan menawan yang dipenuhi jalan berbatu kuno dan bangunan abad pertengahan. Selain itu, permata arsitektur dari periode abad pertengahan ini juga tersebar di seluruh negeri, yang menawarkan wawasan tentang warisan keagamaan di Andorra. Andorra juga memiliki warisan Romawi yang kaya, salah satunya situs arkeologi La Roureda DN Siddar di Santa Coloma, yang memberikan gambaran sekilas tentang masa lalu Romawi di Andorra. Andorra adalah satu-satunya negara di mana seluruh penduduknya menggunakan bahasa Katalan. Bahasa Katalan adalah satu bahasa Roman yang dipertuturkan oleh sekitar 12 juta orang di seluruh dunia. Bahasa ini juga diakui sebagai bahasa resmi di Katalonia Spanyol, karena memang negara ini memiliki kedekatan khusus dengan Katalonia. Satu teori menunjukkan Andorra berasal dari bahasa Arab yaitu Aldura, yang berarti Mutiara. Menurut sejarahnya, memang negara ini dulunya pernah diduduki oleh kaum muslimin hingga tahun 800-an. Karena ukurannya yang kecil, Andorra tidak memiliki bandara atau stasiun kereta sendiri, di mana mereka harus ke negara tetangganya dulu seperti ke kota Barcelona atau ke Tulus dulu untuk terbang kemanapun di dunia. Selain bandara dan stasiun, negara ini juga tidak memiliki tentara, akan tetapi negara ini mendapatkan perlindungan militer dari Spanyol dan Perancis. Sedangkan keamanan di dalam negeri sendiri akan dijaga dengan ketat oleh kepolisian Andorra sendiri. Meski sebenarnya Andorra memiliki pasukan khusus dalam jumlah kecil, tapi hanya bekerja untuk kegiatan seremonial saja. Selain itu, negara ini juga tidak memiliki penjara, karena memang tingkat kejahatan di negara ini cukup rendah. Bahkan persentase tingkat kriminalitas di Andorra hampir menyentuh angka 0%. Suasananya yang bersahabat dan jauh dari tindakan kriminal, Andorra dianggap sebagai salah satu negara teraman di dunia. Selain itu, aktivitas pengacara di negara ini juga dilarang sejak tahun 1864, karena Undang-Undang mengatakan bahwa pengacara dapat membuat hitam dan putih, atau bisa dikatakan kebohongan. Dalam hubungan internasional, Andorra memiliki sikap netral, sehingga membuatnya tidak pernah mendapat intervensi dari negara-negara manapun sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan di dalam negeri Andorra sendiri sudah tidak lagi ditemukan konflik sejak seribu tahun yang lalu. Walaupun berukuran kecil, negara ini pun tergolong makmur di Eropa. Data dari Bank Dunia pun menempatkan Andorra di antara negara-negara dengan GDP per kapita tertinggi di dunia. Pariwisata merupakan andalan ekonomi utama Andorra, bahkan terhitung sekitar 80% dari PDB-nya berasal dari pariwisata. Andorra mampu menarik perhatian wisatawan, karena surga bagi para pelancong yang hobi berbelanja bebas pajak. Di pusat Andorra Lafella, banyak ditemukan toko-toko yang menjual aneka macam barang-barang bermerek dengan harga yang lebih murah, seperti barang-barang elektronik, produk fashion, perhiasan, dan parfum, yang dijual di toko-toko resmi dan department store. Selain itu, Andorra juga surga tempat wisata musim dingin yang terkenal. Andorra adalah rumah bagi resor ski terbesar di Pirneas. Dan yang paling terkenal adalah Grand Valira dan Valnord, yang menawarkan kesempatan bermain ski dan berseluncur salju tanpa akhir untuk semua tingkat, dengan lereng sepanjang 210 km. Konon kawasan ski resortnya ini mampu menarik sekitar 7 juta pengunjung setiap tahunnya. Andorra juga menawarkan beragam aktivitas luar ruangan lainnya bagi para pecandu adrenalin, baik di musim dingin maupun musim panas. Mulai dari hiking, bermain sky, bersepeda gunung hingga para layang, semuanya ada di Andorra. Selain itu, Andorra juga memiliki infrastruktur yang sangat baik dan terpelihara untuk aktivitas luar ruangan tersebut. Selain wisata alamnya, negara ini juga memiliki festival seni budaya yang menarik di setiap tahunnya. Andorra bukanlah bagian dari Uni Eropa, meskipun menggunakan mata uang Euro sebagai mata uang resminya. Andorra telah membuat perjanjian moneter dengan Uni Eropa yang menjadikan Euro sebagai mata uang resminya. Meskipun begitu, pemerintah Andorra tidak diberi wonang untuk menerbitkan uang kertas Euro sendiri. Andorra tidak pernah memiliki mata uang sendiri. Sebelum menggunakan Euro, Andorra menggunakan mata uang Spanyol atau Perancis. Selain itu, tidak ada bank nasional di Andorra, sehingga harus menggunakan bank swasta jika negara ingin berhutang. Penduduk Andorra merupakan salah satu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia, dengan rata-rata harapan hidup lebih dari 81 tahun. Andorra menduduki peringkat ke-8 angka harapan hidup tertinggi di dunia. Hal tersebut juga didukung oleh fasilitas kesehatannya yang sangat baik. Andorra berinvestasi besar-besaran dalam sistem layanan kesehatannya, yang menyediakan layanan medis berkualitas tinggi bagi penduduk bahkan pengunjung. Selain itu, Andorra juga berkomitmen menjadi negara netral karbon pada tahun 2050, dengan menerapkan praktik berkelanjutan untuk melestarikan alam sekitarnya, yang dapat memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakatnya. Tidak hanya itu, sistem pendidikan Andorra juga sangat dihormati. Negara ini sangat menekankan pendidikan, dengan sistem sekolah yang berkembang dengan baik dan tingkat melek huruf yang tinggi. Negara ini juga memiliki tingkat pengangguran yang rendah. Perekonomian yang kuat dan peluang kerja yang beragam, telah berkontribusi besar terhadap rendahnya tingkat pengangguran di Andorra jika dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Terima kasih telah menonton!